PT. Pertamina Persero dan Garuda Indonesia melaksanakan pererbangan komersil perdana menggunakan bahan bakar ramah lingkungan Sustainable Aviation Fuel atau BioAftur di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan tujuan Bandara di Sumarno, Surakarta dan kembali ke Jakarta pada Jumat 27 Oktober 2023. Pertamina melalui anak usahanya PT. Kilang Pertamina Internasional telah memproduksi BioAftur SAF dari campuran inti minyak kelapa sawit yang diproduksinya dilakukan di Kilang Cilacap, Jawa Tengah. Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT. Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya mengatakan Pertamina sudah memproduksi 100 kiloliter BioAftur SAF sejak rangkaian uji coba dan penerbangan perdana. Menurutnya bahan bakar ini baru akan dipasarkan secara efektif di 2026 mendatang dan akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian SDM Haris Yahya yang hadir dalam acara tersebut mengatakan penggunaan BioAftur dalam industri aviasi masih minim. Dirinya berharap ke depannya dengan adanya SAF maka penggunaan bahan bakar fosil dalam penerbangan bisa dikurangi sehingga bisa berdampak bagi pengurangan impor serta menekan emisi gas rumah kaca. Dan sementara itu Direktur Utama Garuda Indonesia Irvan Setia Putra mengatakan seremonial penggunaan BioAftur ini juga merupakan langkah nyata dan keseriusan Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan plat merah dalam mengedepankan keberlanjutan. Terkait penggunaan secara komersial ke depan menurut Irvan pihaknya akan berbicara dengan Pertamina dan Kementerian SDM. Sebetulnya secepatnya kami ingin untuk bisa komersial dengan pihak Airline tapi tentu saja pasti masih membutuhkan untuk lebih banyak infrastruktur yang harus di-develop. Mungkin kami melihat akan stabil di 2026. Saat ini program mandatori bahan bakar nebati untuk sektor aviasi, pengguna BioAftur atau kita kenal dengan Sustainable Aviation Fuel belum berjalan dengan baik, dimana sampai saat ini kita belum benar-benar melakukan implementasinya. Namun saya harap dengan Star pada hari ini dan seterusnya kita akan sukses untuk melakukan pengurangan penggunaan bio, apa namanya, aktur yang berbahan bakar fosil, dikurangi dan di saat yang sama kita gunakan bioaktur dalam hal ini bahan bakunya berasal dari domestik. Setelah ini tentu kita akan ada diskusi dalam dengan pihak Pertamina dan pihak ESDM tentu saja dan pihak yang lain untuk memastikan bahwa ini secara komersial itu masuk akal. Tidak ada, seperti tadi disampaikan oleh para pilot yang melakukan uji coba itu tidak ada perbedaan yang signifikan.